Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ajak keluarga Anda untuk bermain dan berpacu sepeda air dan balon air ke lokasi danau Gaitau. Pengunjung yang terhormat, kembali kita menuju ke lokasi Taman Bunga Nusantara. Kita telah melewati Taman Gaya Bali yang telah diresmikan oleh Bapak Bungi Gede Ardika, Taman Bunga Nusantara. Di sebelah kanan adalah koleksi Aneka Palom. Koleksi Palom di sini menjaga lebih dari 100 varietas dari keaman dunia. Aneka Palom yang memiliki keamanan khusus dan tanaman yang diresmikan oleh Bunga Nusantara. Atau Palom Kipas Meksiko yang berasal dari Meksiko. Tanaman unik lainnya adalah Screw Pipe atau Pandanus Utilis dari Madagaskar. Tanaman ini dapat dengan mudah dikenali melalui batang dan daunnya yang berlingkar-lingkar. Di Afrika, daun tanaman ini dibuat topi dan keranjang. Palom lain yang tak kalah cantiknya adalah Palom Alexandra atau Archanto Phoenix Alexandre dari Queensland, Australia. Palom raksasa yang berada di jalur menuju ke rumah kaca adalah Cuban Royal Palm atau Restonia region asal dari Meksiko. Tengoklah ke sebelah kiri. Anda bahkan menemukan tembok tinggi percak putih. Enam di antaranya Pohon Ebony, Jambang Putih. Tengok sudah sampai. Luas bangunan ini adalah 2.000 meter persegi. Terdiri dari 3.000 panel kaca. Di dalam rumah kaca, kebitan pilihan tanaman tanaman penuansa terpis yang merefleksikan keindahan tanaman daerah terpis yang pandai di Malaysia. Seperti yang di antaranya. Pilihan tanaman. Tengok. Di sini, ini adalah pilihan takap mungkin dengan sebuah kiri anak dan kemudian yang tidak terlaluan. Kami takkan bila campur. Kami takkan bila. Kami takkan bila. Kami takkan bila dukungan dan kemudian. Kalau begitu, kita lелеya akan bila di sini.